Loncar ke TKP, siap, 86. Arus lalu lintas di kawasan ini menjelang jamurang perkantoran terbilang probit, karena adanya arus balik di kawasan ini. Selain adanya angkot-angkot yang kesen di bau jalan, juga terdapat pedagang kaklima yang menggambil bau jalan untuk berjualan, sehingga arus lalu lintas di kawasan ini kurang maksimal. Saat melakukan pengaturan, saya melihat bapak-bapak yang mengemudi sepeda motor dengan membawa muatan berlebih berupa sayuran. Bapak, selamat sore. Maaf mengganggu ya, Pak. Aduh, adanya dicok, men. Bapak, ini kan sebenarnya motor buat muatan orang, bukan muatan barang, ya kan? Ya, saya tahu lah, Pak. Di sini lingkungan pedagang semua, ya. Ini muatannya depan belakang, ini bapak susah geraknya juga, ini buat belokin juga susah, kan ya, Pak? Makasih ya. Kami tetap menghindau bapak ini, agar ke depannya tidak menggunakan motor sebagai angkutan barang, karena motor merupakan angkutan orang. Tidak lama setelah itu, saya pun melihat ada pengendara sepeda motor yang berboncengan tiga. Setelah melihat adanya petugas, dua orang langsung turun dari sepeda motor. Kami pun mencoba untuk menghampiri. Selamat sore, Mbak. Maaf mengganggu ya. Bisa tunjukkan surat-suratnya enggak? Teman-temannya mana, Mbak? Kalau mau bareng sampai situ doang, dia naik angkutan. Kalau mau bareng sampai situ, kenapa nggak turun di situ? Enggak, takut ada itu tadi. Enggak, memang saya nakutin. Kelengkapan surat pengemudi ini lengkap, tapi sangat disayangkan kenapa harus berboncengnya tiga dan yang dibonceng tidak menggunakan helm. Tuh, mereka masih di sana. Saya kan, engkali jangan ulangi. Tahu kan muatannya motor itu berapa. Karena kesalahannya, pengemudi ini harus ditilang. Tidak lama kami pun melihat pengendara yang tidak menggunakan helm dan berkendara dengan kecepatan yang cukup tinggi. Sore, adik. Bisa perlihatin surat-suratnya enggak? Bisa sama mama. Mana mamanya? Di saat kami menanyakan kelengkapan surat dari anak tersebut, dari kejauhan ibu dari anak tersebut menghampiri. Ini bensin. Kenapa? Harus disisi bensin. Harus disisi bensin. Surat-suratnya mana nih, bu? Ada. Mana, mana? Kenapa? Oh, toko opian. Yang aslinya mana, bu? Yang aslinya sama yang punya-nya. Ini lagi dipinjem aja. Karena tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat yang asli, akhirnya dengan terpaksa motor pengendara tersebut kami amankan. Tiba-tiba ada sopir angkot yang menghampiri saya. Sabu pengamannya mana, ibu? Mana? Ayo. Ayo. Saat berbincang-bincang, saya pun melihat ternyata di dalam angkot ini tidak dilengkapi dengan safety belt. Lain kali sabu pengamannya dipakai dong. Sabu pengamannya? Iya. Karena itu angkot dari kelengkapan, ibu? Iya, makanya itu. Dari perusahaannya. Iya. Nanti ditanyain ke perusahaannya. Ke perusahaan? Iya, ibu. Sabu pengamannya mana? Kan buat keamanan ibu juga. Kalau ada apa-apa di jalan. Tapi rata-rata angkot dari sebuah pengamannya, ibu. Tapi kan itu demi keselamatan, itu kan juga kelengkapan. Tapi memang iya, 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 ibu. Iya. Kalau dari ibu-ibu, maksudnya dari driver-driver angkotnya sendiri tidak ada kemauan untuk keselamatan dirinya, Ayo. Gimana? Benar juga ya, disitu sama bos angkot. Dari driver-drivernya harus punya inisiatif dong buat keselamatannya sendiri. Emang mau tangguh jawab kalau ada apa-apa sama ibu di jalan? Ayo. Iya kan? Iya deh, sekarang dibilangin ke bosnya, ibu. Ibu ini sempat bercerita bahwa ia menjadi supir angkot demi anaknya. Sudah berapa lama, ibu? Lima tahun. Sudah lima tahun? Jadi gini, driver angkot. Demi anak. Demi anak. Makanya kalau ibu gak hati-hati di jalan, kalau ada apa-apa sama ibu, mana anak ibu? Iya. Iya kan? Benar, benar. Jadi ibu juga harus pikirin keselamatan ibu. Hari sampai jam berapa, ibu? Tapi dapat setoran, ibu. Kalau belum dapat setoran sama bisa gimana? Atau mau bawa ke rumah? Gak mungkin hanya getong royong dong, bambang. Iya kan? Sudah dapat Rp30.000, yaudah, harus pulang ke rumah. Alhamdulillah. Kuasa gak, bu? Kuasa gak? Saya, 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 saya. Aku, iya, saya, 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 saya. Tapi, sepertinya kita menghargai orang kuasa lah. Benar, bu. Saya salib terhadap ibu ini. Karena ibu ini melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Padahal, pekerjaan ini terbilang cukup berat. Ini berhubung. Capit banget. Jadi boleh. Alhamdulillah. Ya, rejeki udah ada yang ngatur. Saya melihat di lampu merah ada pengendara sepeda motor yang berboncengan dan yang dibonceng tidak menggunakan helm. Selamat sore, Bapak. Maaf mengganggu ya, Pak. Bisa ditunjukkan surat-suratnya, Pak? Kami tidak bawa surat-surat. Tidak ada surat-suratnya. Lah, komisasi menyapa, Pak? Enggak ada. Iya, kami masuk ke beli motor di Karawang sana. Oke, terus? SIM-nya, Bapak, ada? SIM saya tidak ada. Karena tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat kendaraannya, kami pun membawa pengemudi beserta sepeda motornya ke pospol untuk ditindaklanjuti. Kalau dibeli maksudnya motor enggak ada surat-suratnya gini? Iya, Pak. Kita sekesempatan kami ada pernamen di Karawang. Jadi ada orang yang datang bilang kalau ada yang membuat motor. Maksudnya kami beli yang harga murah. Oh, ini kan enggak ada surat-suratnya? Iya. Jadi motor curian, kan? Ayo. Makanya. Beli surat-surat, jadi kami mau beli 2 juta. Beli 2 juta? Murah banget. Menurut saya, dengan harga yang semurah ini, harusnya menaruh rasa curiga. Apalagi tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan. Ya, kan? Enggak ada yang tahu motor murah kayak gitu, enggak ada surat-suratnya, kan? Siapa coba yang tahu kalau itu bukan motor curian? Ayo. Ayo, kami pikir untuk transportasi uang curian, terus kecari-cari-cari-cari-cari-cari-cari. Nah, kami kan harus berpikir buat dampak ke depannya juga, ya kan? Kalau itu memang benar motor curian, kalau misalnya dicari, masnya yang kena, kan? Setelah mendengar pernyataan dari pengendara, kami pun akhirnya mengamankan pengendara beserta motornya untuk diproses lebih lanjut. Kembali saya mengingatkan kepada para pengendara, agar selalu memeriksa kembali kelengkapan surat kendaraan Anda sebelum berkendara, dan pastikan klik helm serta sabuk pengaman Anda. Loncar ke TKP. Siap. 86.